Pemirsa guna memastikan harga bahan pokok, jenis beras dan kebutuhan lainnya dalam kondisi baik dan aman jelang Ramadan, Polres Tanjabarat bersama instansi terkait, sidak pasar dan agen bahan pokok serta sembako, dengan harapan harga bahan pokok dan sembako tetap stabil. Memastikan jelang bulan Ramadan, kondisi bahan pokok maupun sembako tetap stabil dan tersedia dengan baik, terkhusus di tingkat pedagang. Senin 4 Maret 2024, Polres Tanjabarat bersama instansi terkait, sidak harga pasar yang ada di kota Kuala Tunggal. Kanit Tipitkor Satras Pem Polres Tanjabarat, Ibda Peraja Pratama Justisia, menjelaskan sidak pasar guna mengecek dan memastikan harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya seperti jenis peras, jenis capai, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan lainnya, seperti telur ayam dan ayam potong. Setidaknya kebutuhan tersebut tetap tersedia dengan kondisi apa di tingkat pedagang maupun agen. Dari hasil sidak tersebut, kondisi harga kebutuhan bahan pokok dalam kondisi normal atau stabil. Jadi gini, setelah tadi kami dari Satras Krim Polres Tanjabarat bersama dengan Dinas Koprinda, kami melaksanakan pengecekan di lapangan. Kemudian dari hasil yang kami dapatkan untuk beras bulok dan juga beras premium lainnya, Alhamdulillah masih sesuai dengan harga ecaran tertinggi. Dan sampai saat ini kami belum menemukan ada yang melewati dari HET tersebut. Kemudian di sisi lainnya, untuk harga bahan pokok yang lain, seperti telur, kemudian bawang merah, bawang putih, daging ayam, minyak curah, dan juga daging sapi masih sesuai dengan harga ecaran tertinggi. Jadi, insya Allah menjelang bulan Ramadan nanti, stok bahan pokok di Tanjabarat masih dalam tergolong lama. Lebih lanjut, Ibda Praja menambahkan, sinergi Polres Tanjabarat bersama pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan. Dengan demikian, tidak terdapat kendala di tengah masyarakat terkait bahan pokok dan sempako lainnya. Jika terjadi penimbunan atau permainan bahan pokok dan sempako, maka sanksi tegas menanti baik agen maupun pedagang.